Microsoft Word Tips and Tricks Jadi pada sesi kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik pada Microsoft Word Ya, pasti Anda bertanya-tanya, kok tips dan trik ditaruh pada bagian depan ya, pada sesi kedua seperti itu Ya, memang saya taruh pada bagian depan karena tips dan trik ini sebetulnya sangat powerful Ini akan sangat berguna ketika Anda menggunakan atau membuat pengetikan pada Microsoft Word Nah, sebetulnya yang saya kenalkan hanya dua Dua tips dan trik saja yang sebetulnya sangat sederhana, tapi ini sangat powerful Dan saya pun dahulu tidak tahu bahwa ada dua fungsi ini Dan ternyata setelah ada dua fungsi ini, fungsi ini sangat amat membantu Oke, mari kita langsung mulai saja Fungsi yang pertama adalah fungsi paste Dapat Anda lihat di sini, ini adalah fungsi paste Jadi pada menu bar home, di sini ada pilihan satu kolom, satu area, yaitu fungsi paste Pasti Anda bertanya-tanya, terus untuk paste apa kelebihannya? Apa keuntungannya paste? Semua orang bisa melakukan copy dan paste ya Ctrl C copy, Ctrl paste, Ctrl V ya Apa? Sorry, paste itu Ctrl V, copy adalah Ctrl C, itu sudah umum Semua orang sudah tahu soal itu Ya, saya mengerti bahwa itu memang sudah umum Tapi, apakah Anda sadar bahwa paste itu ada bermacam-macam? Nah, di sini saya tampilkan paste itu ada lima macam Paling sedikitnya ada lima macam paste pada Microsoft Word Ya, cukup terkejut Ya, saya pun cukup terkejut Ternyata betapa banyaknya fungsi paste pada Microsoft Word Jadi copy paste yang klasik Yang hanya Anda paste seperti itu saja Itu fungsi pada Microsoft Word tahun 1993 Tapi, ketika dia sudah bertransformasi ke Microsoft Word 2017 Dia memiliki lima fungsi paste Nah, di sini saya coba jelaskan satu per satu Lima fungsi paste yang ada pada Microsoft Word Fungsi paste yang pertama adalah Use Destination Team Yaitu, jadi kita kan punya tema tertentu ya pada dokumen kita Misalnya kita sudah mengatur bahwa tema di dokumen kita adalah Times News Roman dengan ukurannya 11 PT misalnya seperti itu Nah, jadi ketika kita meng-copy tulisan ini Tulisan dari manapun Yang formatnya bukan Times News Roman ini Ketika kita copy dan paste dengan memilih icon ini Atau disebut juga dengan Use Destination Team Maka, dia akan mengikuti tema yang sudah tertera pada dokumen kita Seperti itu Nah, terus yang kedua adalah Keep Source Formatting Jadi, ketika kita ingin mengutip sesuatu Dan kita tidak mau mengubah jenis teks yang kita kutip ini Jadi, misalnya di teks yang kita kutip ini Hurufnya lebih besar, terus hurufnya miring Nah, ketika kita copy dan paste Keep Source Formatting Atau pada bagian sini Maka, dia tidak akan berubah Apa namanya Formatnya, dia tidak akan berubah mengikuti Times News Roman yang tadi Dia akan tetap mengikuti Tempat yang kita mengambilnya Kita copy Nah, formatnya akan seperti itu Nah, kalau Merge Formatting adalah menggabungkan kedua tema itu Kedua formatnya dia gabungkan Yang ini ya, Merge Formatting Dan selanjutnya yang ini Yaitu Picture Nah, kadangkan kita ingin mengutip sesuatu Tapi teks ini ketika kita masukkan ke dalam Microsoft Word Kita tidak mau formatnya dalam bentuk tulisan Tapi langsung berbentuk gambar Jadi, seolah-olah kayak langsung di print screen seperti itu Sering sekali kan kita ingin memprint screen sebuah teks Tapi, kita harus print screen dulu Terus kita edit, baru kita masukkan ke Microsoft Word Nah, sebetulnya Dengan Paste Picture Dia bisa langsung berbentuk gambar Seperti itu Nah, yang terakhir adalah Keep Text Only Keep Text Only adalah Dia tidak perlu formatting macam apapun Dia hanya akan melanjutkan Teks terakhir Jadi, misalnya di teks terakhir Anda Hurufnya Italic gitu ya Dia akan mengikuti Format yang terakhir Seperti itu Jadi, hanya teksnya saja yang dimasukkan Jadi, untuk format-format lain Sama Microsoft Word ini Dia hilangkan total Seperti itu Nah, jadi di sini ada lima Kalian boleh mencobanya satu per satu Karena setiap fungsi itu cukup unik Ya, ternyata menarik ya Paste punya fungsi yang sangat banyak ya Oke, silahkan Anda coba Kita akan lanjutkan pembelajaran kita Nah, di sini adalah format Painter Saya coba zoom dulu Seperti yang tadi sudah kita bahas Pada bagian menu Home Dia ada Paste yang tadi kita sudah bahas Dan kemudian ada format Painter Kita akan membahas format Painter ini Jadi, seperti ini contohnya Nah, pada dokumen saya Saya mempunyai teks yang seperti ini Dan ketika saya copy-paste Ternyata teksnya seperti ini Karena dia mengikuti format yang Saya copy-paste seperti itu Nah, jadi caranya untuk mengubah Dia menjadi seperti ini Saya ingin format teksnya mengikuti teks yang atas Nah, cuman kan biasanya kita seleksi Terus kita ganti fontnya Kita mesti cari tahu dulu Font yang ini itu sebetulnya fontnya apa sih? Oh, ternyata Times News Roman Dengan ukuran 11 pt Nah, kita mencatatnya Terus kita seleksi ini Kemudian kita ubah ukurannya juga Kemudian juga teksnya Seperti itu ya Nah, itu sebenarnya cukup menepotkan Jadi, sebenarnya Microsoft Word punya fungsi seperti ini Kita cukup mengambil sampel Satu kata saja cukup Jadi, kita ambil sampling Format yang kita inginkan Nah, ketika kita sudah mengambil format Sampling yang kita inginkan Kita pilih format painter di sini Kemudian Kita seleksi area yang ingin kita ubah Jadi, kayak Di sini kan teks yang ini Kita ingin ubah Kita seleksi semuanya yang ingin kita ubah Begitu kita lepaskan seleksinya Maka dia akan langsung seperti ini Sangat mudah ya Silahkan dicoba Jadi, caranya sekali lagi saya ulang Pilih sampling format yang Anda inginkan Kemudian Anda pilih format painter Kemudian seleksi Tekst yang ingin Anda ubah Seperti sesuai dengan sampling tadi Tekst yang ingin Anda ubah Sesuai dengan sampling tadi Maka hasilnya akan seperti ini Oke Nah, paste tadi kita sudah bahas Format painter kita sudah bahas Maka selanjutnya yang kita akan bahas adalah Tentang clipboard Beserta isi Opsi yang lebih dalamnya Oke Nah, ini tentang clipboard Jadi, clipboard itu apa sih? Sebetulnya Pada Microsoft Word Kalau dulu kan kita hanya copy Paste Oh, ternyata kita ingin meng-copy file yang lain Kita akan copy file lain lagi dan paste Nah, sebetulnya PowerPoint mempunyai sedikit memori Untuk mengingat apa saja yang sudah kita copy Nah, jadi ketika saya klik area di sini Maka akan muncul Klik ini yang kecil ini Maka akan muncul seperti ini Windows ini akan muncul Nah, jadi nanti di sini bakal keluar list Apa saja yang sudah Anda Apa saja yang sudah Anda copy Seperti itu Jadi di sini Anda bisa meng-copy text Anda bisa meng-copy gambar Kita akan bahas lebih lanjut Nah, seperti ini misalnya Jadi, text ini Text maurus maksimus ini Saya seleksi Terus kemudian saya pencet Ctrl C Untuk meng-copy Maka Pada Windows clipboard Akan muncul Item yang sudah saya copy Seperti itu Nah, ini kan maurus maksimus ini Nah, kemudian di sini tinggal ada tulisan paste Nah, jadi ketika saya ingin menggunakan maurus maksimus ini Saya hanya tinggal klik di area yang saya inginkan Kemudian saya klik paste Maka maurus maksimus ini akan muncul di area manapun yang saya inginkan Nah, kemudian juga saya di sini ada mencontohkan Saya coba copy sebuah gambar Nah, maka akan muncul seperti ini Jadi ini adalah yang gambar Ini adalah yang text Nah, ketika saya klik panah di sini Nah, dia akan memunculkan paste atau delete Jadi Anda bisa membuat copy 10 kali Ctrl C di sini Nanti di huruf yang lain Anda Ctrl C lagi Jadi misalnya di sini Anda pilih Kemudian Anda klik Ctrl C Maka akan muncul di sini Dan kemudian Anda pilih yang ini Kemudian Anda Ctrl C lagi Akan muncul juga di sini Nah, jadi Anda tinggal menge-paste-nya kapan saja Jadi Anda bisa mengumpulkan dulu copy-nya Kemudian menge-paste-nya kapan saja Seperti itu Cukup menarik ya Ini tentang clipboard Dan yang kedua Saya akan membahas tentang Ctrl Enter Ctrl Enter ini cukup powerful Nanti kita akan membahas lebih lanjut Sebetulnya apa sih Ctrl Enter itu Tapi yang sekarang kita akan hanya membahas Adalah shortcut Ctrl dan Enter Nah, Anda dapat melihat dokumen Yang sudah saya sediakan di sini Nah, Anda dapat lihat di sini Ada judul Di sini dan Di sini ada judul ya Nah, biasanya kita ingin judul ini Ada di halaman baru Seperti itu Betul tidak? Halaman Jadi judul ini Pindah ke halaman baru Nah, tapi kan Kalau kita Enter sekali Mungkin teksnya hanya pada bagian bawah sini ya Dia belum naik ke atas Nah, cenderungnya Seperti ini Saya beri contoh Kita Enter 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 Sampai pindah ke halaman kesebelah Pertama 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 tidak apa-apa Nah, tetapi ketika kita menambahkan satu paragraf saja di sini Maka sisa Enter, Enter, Enter ini akan muncul pada bagian sini Dan judul ini tidak lagi pada bagian atas Sedangkan saya inginnya judul ini selalu pada bagian atas Nah, maka dari itu Pada bagian sini Coba saya munculkan dulu di sini Pada bagian sini Anda Pastikan kursor Anda di sana Dan Anda menekan Ctrl, Enter Bukan Enter beberapa kali sampai dia pindah halaman Sekali lagi saya ulang Pilih area Anda di sini Pastikan kursor Anda di sini Tekan Ctrl, Enter Maka dia akan pindah ke halaman selanjutnya seperti ini Dari sini, maka dia akan pindah ke halaman selanjutnya seperti ini Dan ketika Anda menambahkan teks di sini Dia akan tetap di sini Tidak akan berubah posisinya Jadi, pastikan ketika Anda membuat judul baru yang berpindah halaman Tekan Ctrl dan Enter Bukan Enter beberapa kali Karena dia akan merusak formatnya Oke, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya Terima kasih telah menonton